Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagi tips sedikit Jadi kita ngomongin networking Udah jelas ya Power people Networking Is a king Networking itu penting Networking itu Nggak bisa Pengen cari Pengen cari Kira-kira Networking can make you outstanding Oh Look at that Bisa banget Kalau Ada satu hal Kalau misalkan kita datang ke satu acara Apa yang harus kita siapkan untuk networking Dan step by step nya kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Yang jelas pertama Kita Clear mind bahwa Oh oke Memang aku Dihargai Diundang untuk datang ke acara ini Oh clear mind dulu ya Bukan siapin kartu nama gitu Iya itu 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 pasti lah Itu sebelumnya Sebelum berangkat udah ada lah di tas gitu ya Dengan personal branding kita lah Kan pengennya kartu nama kita juga Apa namanya Didesign yang Bagus ya Jadi orang ingat gitu kan Nah Tadi Jadi yang pertama Clear mind Terus tentu kalau name card memang sudah disiapkan awalnya Terus yang ketiga Kita Ketika kita bertemu orang Apakah itu di Meja registrasi Atau memang tidak ada registrasi Segala macem Kita cari Oh siapa yang ngundang nih misalnya gitu kan Oh host nya itu Enggak ketemu host nya belum nih yang Yang ngundang atau host nya Enggak ada dimana Kita lihat Kita sapu Aku setelah lalu bilang Sapu Area itu Ada siapa ya kira-kira ya Ah aku mau ke Meja itu Enggak ngecapek Sapunya itu Oh maksudnya ngeliat ya Iya ngeliat nih kita kira Oh iya 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 Sakit kenalan tadi kan Jadi Tahapnya adalah Greeting Ya Menyapa Ya Halo ibu Bapak Gitu kan Apakah boleh nih saya nimbun disini Gitu kan Asik juga tuh Atau kalau misalnya formal Dengan kalimat yang lebih formal Tapi Gak usah dibuat-buat kayaknya bahwa Saya menjadi orang lain gitu kan Genuine aja Jujur aja Oke yang penting aku pengen Aku punya teman baru gitu Udah Menyapa Terus perkenalan Saya Dika Saya dari sini 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 Mohon maaf ibu boleh saya kenalan ibu dari mana Nah kita juga bisa membaca Lawan bicara kita ya Kira-kira dia Behangat atau tidak Misalnya Misalnya pun kita tidak direspon baik pun Jangan terus langsung down terus Aduh Gagal nih kayaknya aku nih gitu ya Gak apa-apa Oh oke satu Terus kita pindah lagi ke tempat yang lain gitu kan 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 itu perlu mental kuat Perlu Apa namanya ya Percaya diri sih gitu Tapi yakin deh Yakin Seyakin-yakinnya Panggung itu mendewasakan Dalam arti Sedap bahasanya ya Membuat kita lebih pengalaman lah maksudnya Misalnya diundang satu acara Oh baru dapat satu orang gitu kan Diundang lagi ke acara lain Ah lumayan nih Udah kena dua tiga orang Dan itu memupuk keberanian diri Dan memupuk kepedian diri kita Jadi itu sebenarnya masalah Sambil jalan pun Lewat pengalaman-pengalaman kita Itu akan membentuk jam terbang Yes Bencuma sekali Yang tadi istilah kerennya itu adalah Panggung itu mendewasakan Wow Super sekali Jadi kayak misalnya kita iseng ya buka Misalnya Phone book kita gitu kan Aduh udah lama ya kita gak bersapa gitu kan Eh apa kabar gimana Sedang apa nih gitu ya Pokoknya nyampanya yang manis ya Gak juga yang kepo yang pengen tau Yang terus jadi kayaknya Apasih sok banget gitu Apa kabar gitu kan Siapa tau ternyata temen-temen yang tidak pernah dihubungi Atau lama kita gak kontek Kita ada senyawa gitu Tiba-tiba ada kemistrinya kayak Eh iya nih udah lama Ternyata terhubung gitu Jadi ya gak usah apa namanya Canggung atau semua orang itu Dianugerahi Tuhan itu dengan Keunikan dan kelebihan Kita fokus kepada kelebihan aja Oke Terakhir Mbak Vivid Kalau mau cari Mbak Vivid Atau pengen ketemu Mau kontak Mbak Vivid Gimana caranya Di kampus Oh salahnya Jangan nanti dikasih PR mereka Oh iya iya bener Mbak Viver gitu ya Mau ketemu Atau kontak mungkin Instagram Oh iya 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 Instagram Ada Vivid Fitri Argarini VIVID Vivid Fitri Fitri nya F-I-T-R-I Terus Argarini A-R-G-A-R-I-N-I Vivid Fitri Argarini Bukan Anggrani Bukan Anggrani Bukan Anggrani Iya Argarini Karena harus kasalah Argarini A-R-G-A-R-I-N-I Vivid Fitri Argarini Oke Aduh sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih juga Mbak Vivid Terima kasih juga Tentunya buat kamu Power People Saya berharap kamu bisa belajar banyak dari obrolan mom hari ini Semoga tahun depan ya Kamu udah lebih siap networking Kamu udah lebih siap lagi Ngenalin diri Dan percaya sama diri kamu Bahwa kamu bisa sukses tentunya Saya mau cakapin terima kasih juga Buat kamu yang dengerin ya Buat partner radio Di Sonya FM Meda Ramona FM Palembang Green Radio Pekanbaru Mix Radio Bandung KC10 Indah Mayu KR Radio Yogyakarta JFM Semarang Karafang FM Solo Mercury Surabaya Hatan FM Denpasar Makasar FM Makasar Gema FM Anjan Masindan Power FM Jakarta Pautan Ispira Yang Ontop adalah Hasil kolaborasi dengan Yang Ontop Production Kalau kamu mau Cari kegiatan ya Atau mau belajar online Mau belajar online Mentoringnya ada di Yang Ontop Garis Miring C-O-N-N-E-X-T Ya, dan dengerin terus Plotok Inspira With Yang Ontop Bersama seri Ichi Wirjan Karena minggu depan Saya akan pastikan Bawakan arah sumber yang gak kalah inspiratifnya Jangan kemana-mana Tetap di Plotok Inspira With Yang Ontop